Tarik apabila kita melihat begitu ya pergerakan rupiah dan juga indeks harga saham gabungan yang ternyata mampu beriringan untuk berada di posisi penguatannya di hari ini. Merikap sedikit begitu ya pergerakan indeks harga saham gabungan di hari kemarin justru berada seringnya di teritori negatif dan juga ditutup negatif tapi dengan sebentar saja atau dengan sementara saja indeks harga saham gabungan ternyata bisa berbalik arah untuk hari ini berada di posisi penguatan. Kiranya ada sentimen positif apa di sana Tasya? Baik, jadi sebenarnya kalau kita melihat pergerakan dua hari ini terbilangnya sangat volatile ya karena kemarin karena demo aksi peringatan darurat begitu ya ini membuat ada instabilitas dari politik yang membuat disitu gejolok terhadap pasar keuangan Indonesia baik itu rupiah maupun di HSG kemarin itu kan sama-sama anjolok tetapi hari ini berhasil rebound karena memang ada hal yang cukup cepat ya ditangkapi oleh pemerintah di mana ternyata revisi terkait dengan RUU Pilkada itu dibatalkan tetapi memang ini kita masih juga mencermati bagaimana dengan prosesnya jadi untuk pengaruh ke pasar saham maupun rupiah harusnya tidak terlalu signifikan selebihnya kita masih juga menanti daripada prospek pemangkasan suku bunga begitu ya karena nanti malam kita akan menerima hasil dari simposium Jackson Hole kemudian juga kalau kita sudah melihat dalam posisi secara teknikal posisi HSG itu kan sudah menembus level all time high dalam beberapa hari kemarin kemudian hari ini juga kembali meningkat dan berdekatan lagi dengan level ATH kemudian rupiah yang menguat signifikan dalam beberapa hari ini sebenarnya sudah dalam level-level rawan profit taking begitu ya jadi kalau saya lihat sekalipun dalam beberapa hari ke depan atau mungkin pekan depan ya akan ada koreksi yang mana kita juga saat ini masih mewanti-wanti hasil dari simposium Jackson Hole yang biasanya nanti akan berefeksi pada Senin depan kalau ada koreksi saya rasa ini normal oke andai ada koreksi di pekan depan ini Anda katakan normal begitu ya efek dari simposium Jackson Hole tapi apakah dengan penguatan indeks sorga saham gabungan di hari ini juga mampu diartikan bahwa pelaku pasar ini sudah optimis atau sudah sangat yakin sekali bahwa The Fed ini memang akan memangkas suku bunganya di bulan September nanti sejauh ini kita peluang di atas 70% ya bahwa The Fed haruslah memangkas suku bunga karena apa di awal bulan ini kita mengalami Black Monday ya dimana masyarakat atau pelaku investor itu takut terjadi resesi di Amerika Serikat walaupun di pertengahan bulan tekanan resesi itu sudah meredah ya karena berbagai lembaga seperti Goldman Sachs kemudian JP Morgan juga masih menghitung peluang untuk resesi itu di bawah 50% gitu tetapi yang perlu kita waspadai juga adalah bagaimana perkembangan inflasi di sana gitu ya walaupun sudah di level 2% tetapi kan masih cukup jauh kalau dari 2% pas gitu dan bagaimana dengan pasar tenaga kerja mereka dimana kan juga ada PHK dan lain sebagainya terjadi di sana jadi kita masih memonitor juga masih wait and see sebenarnya ini ya bagaimana dengan Symposium Jogso Hall dan ini menjadi perhatian yang cukup ketat bagi pelaku besar karena ini menjadi pertemuan terakhir sebelum nanti September itu FMC meeting sebelum nanti hasilnya begitu ya di bulan September nanti FMC meeting kiranya akan ada pemangkasan suku bunga di sana apabila terjadi pemangkasan suku bunga menurut proyeksi dan juga analisa riset dari Anda akan ada pemangkasan seberapa besar basis point atau angkanya berapa karena memang kalau dari bulannya di bulan September di tahun 2024 ini itu juga narasinya sudah cukup kuat dan risetnya bahkan hingga 70% bahwa The Fed akan memangkas suku bunga pertanyaannya adalah akan seberapa dalam The Fed untuk memangkas suku bunga tersebut baik, kalau kami perkirakan kemungkinan besarnya di 25 basis point ya kita berharap bahwa penurunan suku bunga The Fed ini akan secara soft landing karena ini yang good buat market market itu kan selalu menyukai stabilitas ya apa-apa yang terlalu cepat baik itu naik ataupun turun itu tidak akan terlalu baik dan yang kita antisipasi di awal bulan adalah Black Monday itu karena market kan shock di mana ada resesi yang kemungkinan akan terjadi hard landing sehingga potensi pemangkasan suku bunga itu naik dari sebelumnya 25 menjadi 50 bahkan 75 basis point tapi ketika sekarang resesi sudah tekanannya meredah kemudian juga inflasi juga sudah semakin melandai nah ini kita harapkan soft landing sekitar 25 basis point saja oke, di soft landing atau di strateginya ada strategi soft landing disana sebesar 25 basis point apabila The Fed juga memangkas suku bunga sebesar angkanya 25 basis point bagaimana resiko resesi Amerika Serikat yang mana juga dikhawatirkan oleh para pelaku pasar? harusnya resesinya tidak akan terlalu signifikan ya resikonya jadi kita melihat memang akan ada perlambatan ekonomi tapi tidak akan sampai resesi misal pun sampai resesi juga ini kan terjadi resesi ringan jadi kita mengharapkan bahwa kondisi disana tidak akan terlalu jatuh signifikan karena kan tetap kita melihat bagaimana translasinya ke pasar keuangan baik itu saham maupun kalau kita nilai tukar ya ke rupiah tapi sejauh ini untuk ke pasar keuangan Indonesia kita ya dimana kalau kita bandingkan dengan bursa Asia misal China yang mereka masih melewati deflasi kemudian juga mereka masih terpuruk dalam krisis properti mereka kalau di India pasar sahamnya sudah terlalu mahal di bursa kita Indonesia harusnya masih cukup atraktif begitu karena walaupun ATH banyak saham-saham yang bicap seperti BRI, BNI, Astra, Telkom dan lain sebagainya itu masih jauh dari level all time high mereka oke apakah hal ini juga memungkinkan begitu ya atau dari narasi yang Anda ciptakan memungkinkan para pelaku pasar mampu memiliki saham-saham under value begitu disini juga bisa memanfaatkan dari harga harganya masih terbilang murah lalu juga di level all time high indeks harga saham gabungan ternyata tidak diikuti dengan saham-saham big caps bisa dijadikan peluang untuk aksi beli bagi para pelaku pasar menurut saya aksi beli masih ada potensi yang cukup menarik ya walaupun kalau dibilang harga saat ini apakah murah atau tidak kan posisi IHSG juga masih di atas ya dan saya memperkirakan posisi murah atau tidaknya sepertinya tidak di harga yang best price begitu tapi kalau kita punya view dalam jangka panjang jika kita mau investasi ya kita cicil beli itu masih di area yang cukup menarik begitu jadi tinggal kita bijak dalam aset alokasinya saja jika IHSG sekarang lagi di atas masih ada potensi koreksi tentu pas kita beli janganlah terlalu banyak begitu jadi ketika nanti ada potensi retrasment dan biasanya ya ini kan di bulan Agustus sama Juli IHSG memang secara seasonality dalam 10 tahun itu potensi hijau itu memang lebih tinggi begitu ya peluangnya lebih dari 80% tetapi nanti di bulan September itu potensi hijau itu hanya 22% artinya IHSG lebih sering ditutup merah dibandingkan hijau di bulan September jadi kita perlu anti-anti jika nanti di bulan September biasanya akan ada gejolak karena memang ya memang suku bunga yang dinanti-nanti oleh pasar ini akan bagus bagi pelaku usaha bagi pelaku pasar juga tetapi tanda-tanda suku bunga turun itu berarti ekonomi sedang tidak baik-baik saja jadi jika ada gejolak lagi haruslah itu janganlah kita takut tetapi itu jadikan itu sebagai kesempatan untuk beli lagi oke terdapat kesempatan untuk beli lagi karena memang di bulan September nanti Anda katakan banyak sekali untuk pasar keuangan terkhusus indeks harga saham gabungan ini ditutup di zona koreksi begitu ya terkhusus indeks